Kembali di Kompasi Yang Saudara, seorang mantan kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara yang buron lebih dari 2 tahun karena jadi tersangka korupsi dana desa akhirnya ditangkap. Ia bersembunyi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ujang Sunardi, mantan kepala desa, karya pelita kecamatan Marga Sakti, Sebelat Bengkulu Utara ini ditangkap tim kejaksaan agung di tempat persembunyiannya setelah buron lebih dari 2 tahun setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pelarian ternyata ia hidup sebagai pedagang di Kabupaten Bekasi. Ujang diduga mengantongi uang dari alokasi dana desa tahun anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Kini Ujang dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Kini Ujang dijeratkan ke Bungkulu Utara karena perkara ini masih tahap penyidikan untuk diteruskan proses penyidikan. Kalau untuk kerugiannya sendiri yang disebabkan tersangka berapa? Kerugiannya sekitar 400 juta, ini dugaan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Marga Sakti. Terima kasih.